PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bersedia Tenang aja Indah Siap Sampai jumpa Pacara penyerahan medali Kepada juara lari 100 meter putra Selamat 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 Penyerahan medali Juara lari 100 meter putri Selamat 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 Terima kasih. 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 Pak atau Ibu Broto, ini sekedar untuk melengkapi penelitian kami. Apa ada di antara keluarga Bapak atau Ibu di masa yang lampau, ada yang meninggal mendadak? Dari keluarga kami tidak ada. Dari keluarga kami tidak ada, dok. Dok, kami cek pasien lain dulu. Ya. Kakek kami katanya meninggal mendadak. Kakek kami katanya meninggal mendadak. Maksud saya, kakek saya. Tapi itu sudah lama sekali, dok. Kapan persisnya? Persisnya lupa. Persisnya lupa. Tapi itu sebelum revolusi. Oh, sudah terima kasih. Oh, sudah terima kasih. Oh, sudah terlalu lama. Tidak yakin kita masih ada file-nya di sini. Bagaimana dok? Oh, tidak. Oh, tidak. Kurang jelas. Katanya serangan jantung. Tapi dia meninggal mendadak ketika dia berendam di kamar mandi. Selama hidup beliau, apa ada hal-hal yang aneh atau ganjil, semacam penyakit tertentu begitu? Saya tidak tahu persis, dok. Tapi di masa kanak-kanak kalau kami sedang main-main atau lari-lari, tiba-tiba saja dia kejang dan kemudian pingsan. Di masa tuanya dia selalu bekerja mengunci diri di kamar. Dan terkadang, tiba-tiba saja dia ribut setengah mati. Sambil memegangi kepalanya seolah kepala itu mau meletus. Teruskan? Tapi kami tidak pernah mencurigainya bahwa dia mengidap suatu penyakit, dok. Karena kami anggap itu sesuatu yang lumrah pada dirinya. Sebab memang orangnya agak eksentrik. Kenapa begitu? Siapa nama beliau? Indra. Indra Gumilang. Oh. Sosdebi. Ya? Tolong cari sampai ketemu fail Bapak Indra Gumilang tahun 1959. Baik, dok. Apa yang dokter bisa katakan tentang penyakit anak saya? Sementara tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ibu. Biarkan kami menelitinya lebih seksama lagi. Kira-kira, dok? Besok surya juga boleh pulang. Dan mudah-mudahan besok juga kami akan dapat mengatakannya. Terima kasih. Terima kasih, dok. Sampai siang. 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 Aku kan sudah bilang, kalau tidak karena Ibu, aku paling sebel cekat-cekat begini. Sekarang kau lihat, tiba-tiba aku boleh pulang. Dan aku memang tidak pernah sakit kok. Oh, soal kecelakaan di kolom penang itu. Itu memang aku yang salah terjun. Banyak gerakan balik. Jadi jatuhnya agak kena kepala bagian belakang dan punggung. Dan aku tidak pingsan kok. Aku cuma pura-pura. Biar keenakan kau perlu keluar dari air. Iya, deh. Kau emang gak pingsan. Gak sakit. Gak apa-apa. Kau emang pinter kok. Jago. Apalagi. Cakep? Oh, kalau itu emang sudah lama. Sisat dalam perut. Eh, Mas Ari. Katanya sama Ibu. Mana? Pak Broto kelihatannya hari ini segar sekali. Bagaimana bisnisnya? Lancar? Ya, Alhamdulillah. Kami datang untuk menjemput dan sekaligus untuk mengetahui nasib anak kami, dokter. Ibu bicara tentang nasib. Itulah justru suatu hal yang paling muskil. Kami kebetulan dididik untuk bekerja berdasarkan fakta-fakta. Berpikir dan menganalisa atas fakta-fakta. Kemudian mencoba mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta itu pula. Ya, kebetulan segala hasil penelitian kami sudah ada di sini semua. Katakan, dokter. Bagaimana fakta itu, dok? Epilepsi. Ada gejala itu yang kami temukan. Plus... Nah, ini yang berat. Tumor ganas di selaput otak sebelah dalam. Ini yang membuat dia suka merasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Sampai pingsan. Apa itu artinya, dokter? Artinya, bapak, ibu harus merelakannya sewaktu-waktu. Ya, Tuhan. Kapan sewaktu-waktu itu? Bapak tentu sependapat jika kita katakan ajal itu di tangan Tuhan. Iya, dokter. Tapi dilihat dari sudut ilmu kedokteran. Berapa lama lagi, dokter? Tolonglah kami. Katakan, dokter. Agar kami siap menghadapinya. Tidak lebih dari enam bulan. Ya Allah. Ayo, ibu. Ayo, ibu. Cepet, dong. Wah. Yuk, kita kasih makan, yuk. Ayo, ibu, ibu. Oh, masuk lagi. Nah, kau lihat kan? Aku boleh pulang. Aku nggak sakit, dong. Nggak apa-apa juga. Mentah-mentah boleh pulang. Nanti pingsan lagi, awas ya. Nih. Nih, makan. Sudah, jangan aku yang dikasih makan, dong. Eh, makan jangan di situ. Di sini. Cepat di belakang sini. Nih, beok belum dikasih, tuh. Nih. Duh, airnya udah udah ngapa nanti. Tidak. Nih. Terima kasih telah menonton 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 Aduhai Terima kasih telah menonton Dan kembali Terima kasih telah menonton Bagaimana menonton Terima kasih telah menonton Dan kembali Terima kasih telah menonton Dan kembali Terima kasih telah menonton 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 Dan kembali Mengapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton